assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng rawuh selamat datang rekan rekan pecinta tosan aji selamat datang di channel kerisku hari ini kita akan memaharkan keris kira-kira warangka gayaman kayunya terkesan sangat tua keris seperti ini biasanya disebut keris putut sajen seperti ini ukurannya termasuk besar satu jengkal kurang lebih gandiknya panjang mirip keris kebu besinya juga bagus besinya lumayan bagus ini ciri khas keris putut sajen gagang gonjo menyatu dengan bilah ini mirip patung orang ini termasuk besar ini termasuk besar ini sekilas matanya terlihat ini hidungnya ini kepalanya memakai penutup kepala termasuk bagus ini ini tangan dan kakinya ini kondisi dari desa belum diwarangi masih ori seperti ini nah ini belum diwarangi masih berkarat tapi sudah bagus rawatan orang desa nah termasuk besar ini pututnya ini dimaharkan terjangkau saja hanya lapan ratus lima puluh ribu sudah dapat keris putut sajen seperti ini sangat terjangkau sekali monggo yang berminat untuk tangguhnya keris ini perkiraan tangguh majapahit apabila dilihat dari kualitas besi dan kualitas garapnya silahkan videonya diamati baik-baik keris putut sajen adalah keris yang gagang dan gonjolnya menyatu dengan bilah gagangnya umumnya berupa gambaran putut atau manusia ukuran bilahnya termasuk relatif kecil bila dibanding keris pada umumnya biasanya berpamor sanak, merambut, banyumili, atau sejenisnya ada sebagian pecinta tosan aji yang percaya keris sajen dibuat khusus untuk keperluan sesaji terutama pada upacara bersih desa atau upacara yang berkaitan dengan alam goib menurut sebagian pecinta tosan aji yang lain putut adalah murid yang belum jadi pandito jadi sikapnya pun sikap hormat seorang murid sikap patuh menuju kesempurnaan seorang pandito menurut sikapnya ini ada juga putut yang sikapnya berdiri konon digunakan sebagai pekal perjalanan atau merantau keris yang mirip seperti ini ditemukan di dalam stupa puncak Candi Borobudur keris temuan di Borobudur itu sampai kini masih tersimpan di museum nasional Leiden Belanda keris lurus tanpa lo yang berukuran panjang bilah termasuk hulu 28,5 cm bilah 20 cm dan hulu 8 cm awalnya keris itu diperoleh museum nasional Belanda pada tahun 1845 dan kemudian dipindahkan ke museum nasional Leiden pada tahun 1903 keris itu menurut sebuah katalog kerajaan Belanda adalah pemberian dari kantor sekretaris residen Kedu di Jawa Tengah catatan lain mengungkapkan bahwa sewaktu stupa Induk Candi Borobudur yang dibangun antara tahun 760 dan 830 Masehi itu dibongkar seluruhnya ditemukan sebilah keris tua dan juga sebuah arca Buddha yang belum selesai dan sejumlah benda lainnya pendapat saya ini semoga bisa memperkaya hasanah wawasan Anda tentang keris apabila Anda punya pendapat lain silahkan dikomentar untuk keterangan yang lebih komplit silahkan ditanyakan pada senior kepercayaan masing-masing atau ditanyakan kurator museum terdekat apabila video ini dianggap bermanfaat jangan lupa klik like, subscribe, dan pencet tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan video berikutnya terima kasih